Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys, bagi anda yang mempunyai burung kenari di rumah pasti mendapatkan burung kenari yang anda pelihara memiliki suara yang kacur Ngerol tuh guys Apabila burung kenari anda sudah memasuki usia antara 7 bulan sampai 8 bulan Pada usia tersebut biasanya burung kenari sudah dewasa sehingga saatnya gacur dan rajin bunyi setiap hari Terkadang ada beberapa kasus meskipun usia kenari sudah mencapai 7-8 bulan namun cuma bisa ngeriwik saja Tentu saja hari ini membuat anda pusing dan bertanya-tanya ada apa dengan kenari anda? Burung kenari sebenarnya memiliki tahapan untuk bisa sampai mempunyai kicau yang gacur dengan roh Pada usia sekitar 5 bulan biasanya burung kenari akan belajar berkicau dengan suara yang sedikit ngeriwik Pada usia sekitar 6 bulan burung kenari akan mulai gacur meskipun dengan suara yang sedikit terputus-putus Dan pada usia sekitar 7-8 bulan seharusnya burung kenari sudah rajin bunyi dan mempunyai suara gacur meskipun dengan variasi suara yang dimilikinya Untuk juga suara mas terang berperan dalam variasi suara kenari itu Apabila sudah memasuki usia 7 bulan atau lebih 6 bulan anda belum gacur mengerang untuk cukup bisa ngeriwik Anda berada beberapa hal yang dapat anda lakukan untuk mengatasinya Apa aja sih guys Nah nomor 1 Pastikan burung kenari yang anda memiliki bursia 7 bulan atau lebih Nomor 2 Pastikan burung kenari anda berjenis pelamin jantan Karena kenari betina biasanya suaranya lebih pelan dan moralnya tidak panjang Bahkan kadang-kadangnya putus-putus Oke nomor 3 Coba tingkatkan intensitas dalam memandikan kenari Kalau biasanya cuma 1 kali dalam sehari Maka coba tingkatkan menjadi 2 kali memandikan dalam sehari Itu garas Penjemuran burung kenari juga belum ditingkatkan Kalau biasanya hanya pagi hari Maka bisa anda coba untuk menjemur pada di sore hari Lama penjemuran bisa antara 1-2 jam Lalu bagi usaha akan menjemuran Jangan sampai melewati jam 10 Karena setelah jam 10 Biasanya sudah mulai panas Untuk sore hari bisa dijemuran Terat jam 3 sampai jam 4 sore Oke Setelah dilakukan penjemuran Coba angin-angin kenari sambil diberi mangu Tambahan berupa sayuran atau buah buahan Yang segal Yang keenam Tambahkan negresin dan biji yang hitam Dilempakkan kenari yang biasa anda berikan Dengan tujuan untuk merangsang mirahi Kedungur kenari Nomor 7 Berikan rebusan telur buyus Sejumlah saja karena makal Kebanyakan bisa membuat kenari gendut Sehingga akan membuatnya males Sebaiknya berikan rebusan telur Sejumlah 2 minggu sekali Tambahkan suplemen yang juga multivitamin Hal ini dipertujuan untuk menjaga kesehatan dan stamina Burung kenari Nomor 9 Selanjutnya Kerondong Burung kenari anda sambil didekatkan dengan masteran Dengan melakukan sebeberapa cara di atas burung-burung Sekian dulu Beberapa cara atau tip yang Burung ku berikan Mungkin Masih terdapat kekurangan Karena saya juga masih dalam tab belajar Semoga dapat bermanfaat Video ini jangan lupa Di like, komen, dan subscribe